Hai Woy geng berkati sama gua kali ini gua game main game Idol dynasty lagi ya jadi kali ini gua mau ngebuat cara ngebuwil evil guanyu ya Hai cuman buat nyobi atau pemula aja ya kalau orang udah jago mau udah ngerti cara buila enggak perlu nonton lagi gitu cuma buat-buat nyobi yang bingung cara buila kayak mana ya Jadi gua mulai dari harta skill mana yang harus di-up terus strateginya ambil apa aja terus bakat ambil apa ya gitu ya kurang lebihnya kayak gitu ya jadi dia ini fraksinya evil ya warrior dps tinggi dengan fisik DMK pdmik jadi ya ini nggak bisa dibilang bisa istan kill sih kalau ya menurut gua ig ini agak-agak DMK kurang lah ya enggak sesakit kayak lubu gitu kalau lubu kalau udah jadi itu lumayan bisa istan kill ya apalagi dia kode loncat itu ya udah rese ya skill 1 juga nabrak tuh bisa kasih DMK kayak Blade itu ya itu kayak parah sih lumayan sakit ya kalau ini ini jangan lu harap ya beberapa kali ini ini jangan lu jadiin DPS utama ya meskipun build DPS jangan lu jadi DPS utama jadi gua mulai dari strategi ya ini dari full DPS dulu ya strategi full DPS ya jadi dia ini seperti biasa lah ya ya biasa kusaranin tuh pakai strategi eksklusif dari rekomendasi dari game ya pakai force ya jadi ini ini mau lu full DPS atau lu semi support loh tetap ambillah ini ya tetap lu ambil force ini ya kalau kalau ambil menurut gua rugi aja sih di sol naga itu udah enggak ada ya force tuh enggak ada di sol naga jadi ini penting aja itu diambil ya jangan lupa itu attack combo juga wajib ya karena ini full DPS ya jadi lu harus ada attack combo ya biar lutus ke satunya kalau nggak salah ya apa ultinya gitu ya bisa dua kali gitu terus ajel aja perlu ya Jadi kalau ig itu boleh aja lu kalau mau pasang sepet satu ya karena dia tuh ada skill bisa minusin anti-pd mix tahu gua jadi lumayan lah ya berguna juga ya meskipun demiknya nggak bisa instan kill jalan pertama nggak papa lah gitu ya kalau bisa sih jalan kedua ya jalan pertamanya tetap kayak gajuk ya jadi ngasih bab dulu terus ig lo masuk jalan kedua itu demik lebih sakit lagi gitu terus ambil rokwe juga boleh ya karena biar jalannya bisa dua kali gebuk ya tapi gebuk spasi biasa ya fatal juga boleh ya seperti biasa lah ya demik fisik tuh fatal perlu-perlu aja lah ya selayir sih perlu banget banget sih menurut gua cuman ambil level tiga ya jangan level satu ya lepas satu mah usah dipakai cok Hai terus apalagi ya seperti biasa sih itu nah ini blodas juga perlu ya perlu aja sih blodas mah yang penting blodasnya tuh level tiga ya karena ig kan bukan MDM ke jadi dia perlu aja blodas ini juga okelah lah ini Armor break ya masih oke lah karena dia nggak setak ya dengan skill yang minus anti-pdmx tuh sama Armor break cocok aja gitu nah ini juga perlu aja nih kalau lu emang kebenaran dapat yang level tiga nggak papa pakai ini juga siapa tahu lo hoki kan namanya Aoe kan dia akan skill Aoe igis pas dia lagi skill Aoe siapa tahu ada yang kena stun gitu tapi level tiga aja level satu level satu mah waduh level level tiga aja setunya kadang-kadang enggak enggak keluar-keluar gitu ya apalagi lu level satu gitu Hai soalnya kita bu full DPS gitu ya Buila full DPS siapa tahu aja skill DMK lumayan sakit gitu dapat tahu kena stun gitu ya boleh-boleh aja kalau mau coba gitu kalau emang kebenaran dapatnya itu ya Hai kalau ini gua rasa enggak perlu pakai sih karena ig ini nggak bisa instan kill ini cuman DPS kedua ya ya DPS pertama tetep lu cari yang lain ya kayak GPT gitu atau lubu atau Gojilong DPS utamanya gitu jangan IG DPS utama sih Hai kalau guanyu sama IG nggak tahu ya gua kalau guanyu tuh gua kurang tahu kalau di late game ya atau di mid game udah orang eranya tuh udah rata B13 tuh gua enggak tahu ya Guanyu tuh bisa instan kill apa enggak gua bingung dah tuh lihatnya soalnya gua lihat rata-rata GPT ya nah ini kalau semi support ya Hai ajel jadi perlu juga ya tetep malah semi support perlu banget aja lah kalau bisa lo sampai satu ya ini udah juga enggak perlu lu dibuff sama support lu kasih attack lagi ya jalan aja langsung pertama gitu terus attack combo biar skillnya dua kali ya Hai terus apalagi ya ini beda nih dengan yang full DPS Buila beda terus ini juga boleh ya kalau kebenaran lo dapat yang level 3 ya level 1 banyak pakai hame jadi ini ngasih debuff itu ke musuh ya lumayan aja sih lumayan berguna lah apalagi Aoi gitu nah ini juga sama aja dispel ya dispel buff buff ke ya kenanya Aoi karena semua setahu gua sih namanya Aoi cuman ya hoki-hoki an ya kemungkinannya tuh kecil ini juga boleh-boleh aja sih karena lu Aoi lu mainnya jadi semi support jalan pertama pakai ini ini boleh sih kalau dapat yang level 3 ya level 1 tetap bisa pakai level 1 kecil kemungkinannya ini juga perlu slow siapa tahu aja kena SL satunya ya dari dari beberapa yang kena oe skill-nya itu jalan pertama kan pakainya level 3 kalau bisa level 2 nggak apa-apa sih ini seolah minusin apa ya sepet ya jadi DPS musuh tuh sepetnya turun ya Bu suram anjir Hai kalau ini ya gua nggak terlalu menyarankan sih kalau mau coba pakai boleh aja lo experiment ya jadi kalau musuhnya banyak yang tukang heel pakai itu ya boleh-boleh aja kalau mau iseng lu Hai misi orang gitu ya Hai apalagi ya eh kayaknya semuanya itu doang ya ya itu doang sih bisa ngasih debuff ya pokoknya ngerecein lah semi supportnya IG ini termasuk resein tapi lepas sangat sepet satu jangan lu sepet terakhir atau lu sepet terakhir semi support kayak begini Aduh gua takutnya IG lu udah keburu tiduran gitu kayak ketemu yang musuhnya sepetnya tinggi DMK sakit itu IG lu keburu mati ya ngerinya kayak gitu sih makanya kok bisa jalan pertama gitu soalnya kasihan gitu ya lu udah pakenya oke sepet lu cacing jalan terakhir ya jadi menurut gua perlu ya ini kalau ini strategi ini saya tadi strategi ya ini soul soul naga tuh sama kayak tadi lah ya kalau armor break itu armor break kalau bisa dapet ya lo pakai di soul naga blowdash terus rockwee ini full DPS ya bukannya semi support ajel atau combo pokoknya kalau dapet di soul naga ya lu pakai di soul naga kalau nggak dapet ya lu pakenya di strategi gitu cuma kalau force tadi wajib ya yang support juga semi support sama ya kalau dapet di soul naga pakenya di soul naga karena lebih enak gitu kalau nge-up strategi itu capek nah ini kalau skillnya ya skill mana yang harus lu up duluan ya pokoknya skill aktif lu tamain deh semua semua hero lah semua hero lagi semua general semua general itu utamanya skill aktif dulu ya lu jangan ngikutin orang yang skill 2 nya dulu ya skill pasifnya dulu di up sama dia sampai level 5 dipikir dia tuh biar keras heronya general hero mulu gua anjing general general dipikir dia tuh biar sekeras gitu menurut gua ya kayak beginian lu up pasif mau sekeras-kerasnya ini kan dia memang buka anteng gitu nggak bakal bisa sekeras Guardian gitu Hai jadi menurut gua nggak perlu ya lu skill 2 itu pasti lu up dulu skill 1 lu yang aktif malah level 3 itu waduh itu kacau eh gajah makan cincau lu kacau eh nah ini kalau harta ya harta tetep ya favorit gue cuman dua ya pilihannya cuma dua kalau harta mau lu full DPS mau lu semi support pilihannya gagah sama ragi lagi ya ini pilihannya ya Hai kalau gagah ya tahu sendiri lah ya attack lu lebih tinggi dapat 5% terus lu tanpa syarat battle dimulai dapet DMG ditumpuk ya 3% bisa ditumpuk lima kali lu kali ini aja 5% kali tiga ya Ya kurang lebih dapet segitu DMG ya kalau ragi itu lu naik crit 5% sama dapet DMG bonus ya DMG kalau apa free DMG lagi tuh cuman ini syaratnya ada gitu lu harus critical kalau lu nggak create ya nggak keluar efeknya jadi gue saranin create lu harus 40% minimal 40 ya kalau bisa di atas 40 gitu kalau ini gua pakai ragi nih karena critical gua udah di atas 40 tuh udah mau 50 malah crit gua itu belum gua bener-bener fokusin ke crit gitu ya karena slayer gua masih level 2 belum level 3 terus hartanya belum gua cari crit lagi gitu kalau gua cari crit lagi ya bisa di atas 50 Hai kurang lebih gitu apalagi kalau di relic evil gua gua apalagi itu bisa lebih tinggi lagi bisa 60 kurasa Hai kurang lebih kayak gitulah ya kalau di bakat ntar gua cari bukanya di lubu aja kalau ig gua belum buka bakat ya Nah jadi kalau bakat ini kalau lu full DPS tuh boleh pakai ini ya tapi inget critical lu harus bagus ketika lu di atas 40 soalnya ini saat kriti saat krit baru ini efeknya berkeluar nih kalau lo critical kalau nggak critical-critical efeknya nggak keluar jadi nggak perlu pakai ya sama kayak ragi ya sama kayak harta ragi lu nggak bisa critical ya udah nggak usah udah dipakai ganti langsung gantinya ke tanpa celak biar lu nggak kena stun ya pakai ini misalnya pakai ini aja lu kena stun apalagi lu nggak pakai gitu loh apalagi lu nggak pakai tambah suram gitu kan Hai ini kalau lu full DPS nah kalau lu semi support gua rasa pakai ini juga boleh-boleh aja kalau mau coba coba lu ya kalau gua sih belum coba sih gua belum pernah coba pakai ini ya karena lu lihat aja ii ig gua masih bintang 10 coy belum 12 gitu ini kebukanya bintang 12 ya bakat kalau yang bawa-bawa ini gua nggak tahu nih bintang berapa mungkin 14 kali ya soalnya bintang 13 belum buka ini 14 kali nggak ngerti juga gue jadi kurang lebih kayak gitu loh ya nggak buwil si IJ ini ya strategi soal naganya soalnya naga bungurnya itu apa yang lu ambil bakatnya apa hartanya pakenya itu lu cocokin aja lalu butuhnya hartanya yang mana kira-kira kalau kerit lu ampas ya jangan pakai ragi soalnya percuma efeknya nggak nyala gitu oke gaming video gua Aris habis ini aja ya nggak ada yang bisa gua bahas lagi thank you thank you